Wah, main banget. Soalnya memang belum pernah. Aku suka banget mengeksplor kayak tempat-tempat baru. Tentu lagi di perisata. Kalau di Sarawak, itu kain banget sih. Kapan lagi? Belok, guys. Jadi yang pasti dalam pembahasan kali ini, aku senang banget. Dari PT. PH dan semua tim juga. Temen-temen aja yang udah datang ke press conference Behind the Cross. Behind the Cross ini web series yang akan tanya di Gen Clicks, tanggal 27 Agustus 2021. Dan dalam web series Behind the Cross ini, saya berpunyai sebagai Elena Watteng. Dan ini karakternya, Elena adalah sosok yang mendiri, berpintip, dependent, disituin, dan profesional dalam pekerjaannya. Dan dia gak gampang untuk jadi cinta sebenarnya. Jadi memang disini keseruan dari Behind the Cross sendiri adalah Dimana Victor yang kayak berusaha banget untuk mendekati dan melalukan hatinya Elena Yang memang dia diusahakan dengan berbagai cara, bahkan kayak membelikan barang atau segala macam. Tapi ternyata memang tidak semudah itu, Elena jadi cinta. Jadi kayak mungkin bisa dibilang ini juga ada setan moral dan nyerti moral yang bisa diambil juga sih. Betul itu. Banyak rintangan juga gak sih, Kak, di syuting di tengah pandemi. Wah, sebenarnya lumayan banyak, apalagi dengan waktu yang singkat sehingga 5 hari. Jadi tantangannya sendiri, dari sebuah waktu, dan juga yang namanya syutingan kita pasti berbanyakan ya. Jadi seperti itu, ada actor dan juga ada jurang di dalam lain itu. Tapi kita harus dibatasi sama waktu dan juga memang kapasitas orang yang tidak terlalu banyak ataupun tidak terkumpul. Jadi ada beberapa scene yang memang diambil untuk istradara dan DOV, terus lighting, udah dapet. Bahkan orang-orang kayak khasiskan ampuh, terus juga makeup dan posting itu di luar dari set gitu ya. Memang, ya aku jadi pacak sendiri, dia makeup jadi kayak sendiri gitu. Ya, kesulitannya mungkin itu. Tapi ada rasa ketahuan juga gak sih, Kak, di tengah pandemi seperti ini, tapi kamu mau bertemu dengan satu lain-lainnya gitu. Takut kena coffee atau gimana, Kak? Jujur, ya banget. Dan jujur, kita ini, Pak, mau coba sih. Sosetnya syuting memang kempat demam, tapi untungnya udah langsung pasun. Jadi kayak tes kan, syutingnya kan langsung, langsung apa, maksudnya abis beratunya kewadah ke depan lagi. Jadi pasti swipe dulu kan, pasat untungnya negative. dan gak lama kalau gak tuh langsung-langsung gitu. Tapi untuk persiapan sendiri, selama situ, bisa dikatakan agak sedikit lebih juga gak sih, menyiapin segalanya dari hal-hal kecil ya? Vitamin atau ketek benar-benar? Iya, bener banget. Maksudnya kayak menyiapin kimadu, terus ini sesuatu yang menurutnya emang gak boleh dihidupi, jadi kadangnya suka malas banget minum vitamin ya sebelum-sebelumnya, tapi karena eranya seperti ini, pandemi seperti ini, memang wajib banget kita punya kulit yang baik. Jadi aku kayak minum kelapa, apa, segala macem, vitamin C, dan segala macem, maju semuanya gitu. Jadi memang perlu banget ya, apalagi kita sebagai entertainer juga memang, kalau gak tahu waktu, dan kerjanya semayang korsir, jadi memang ya harus benar-benar stabil, ke atur-atur dan jalan, harus tersehat. Set sendiri rutin, kak? Untuk antara pemain juga? Oh iya, rutin juga. Nah, membangun chemistry gimana di lokasi syuting? Karena kan padat ya, sebenarnya. Kalau chemistry ya, kita, untungnya alhamdulillah nih, memang mentor juga udah sering satu judul, berapa kali? Satu judul ya? Diga lah. Diga, empat kali, dan memang kita berteman juga di luar lokasi. Jadi memang sering komunikasi, kayak ngomongin karakter. Gimana nih, Indonesia macem? Jadi memang sebelumnya, pada saat aku tahu sama mentor, aku bilang, kayak komunikasi sama dia. Kamu bikin kayak gimana nih? Terus sih sama dia, kayak karya seperti itu. Kalau udah klik gitu, udah dapet. Jadi, adakah yang di atas? Ini berlokasi di Tawang, ada sosial di Tawang, atau itu kan jauh dari Jakarta, ada teleponiknya tersebut di Tawang. Seperti apa pengalamannya? Pengalamannya yaitu, aku kan say sebenarnya, kayak di Jakarta, dan gitu kan. Pada saat aku di Tawang, wah, main banget. Soalnya memang belum pernah, aku suka banget mengeksplore kayak, ya tempat-tempat baru, terlalu ini. Jadi, kalau di Tawang, aku pengen banget sih, kapan lagi? Belok! Guys! Biasanya kita lurus ke Bandung, ini belok gitu kan. Yang pasti ya, tenang banget. Sayangnya aja, emang di pandemis, jadi memang kita, konseptifin kebanyakan di luar, tapi kalau punya, ada kesempatan aja, saya pengen banget sih, udah bisa, terlihat lagi, ya bagi tahu, dari kesempatan wisata juga kan, katanya. Kak, tadi sempat bicara, sempat terlibat dengan cinta segitiga, nah, disini bermain dengan, buntur ya, Kakak sendiri, secara pribadi, main dengan malam jenis sendiri, sempat takut juga gak sih, untuk akhirnya, kakak seperti apa gitu? Hmm, takut sih enggak ya, dan memang, profesional aja, apalagi, itu udah temen-temen CS banget lah, kalau mereka kayak, ya, ya, gak ada kepikiran cinta, dari dalam akhir itu, artinya, memosofisionalnya, sampai di dalam akhir itu. Jadi, sesuatu dari pasangan sendiri, yang terjawab tadi. Oh, pasangan, pasangan belum ada pasangan. Oh, misalkan, temen sih, yang pasti, yang pasti, kalau keluarga, sama temen, semuanya, yang kayak, dan pada excited sih, soalnya memang kayak, cerita di, ini juga kan beda, ya, karena kita bisa lebih menespor cerita juga, dan ini udah sama-sama, jadi kayak, seru aja gitu. Apalagi, banyak peminatnya kan, pembacanya, apa 25 juta gitu. Emang, ada penasaran semua, di pasangan juga, udah suka dengannya, apa tayang, apa tayang gitu. Ada semua semua. Kayak, shooting seperti ini, goals apa lagi sih, yang didapat, dicapai gitu, dari penontonnya, saya syuting, seharus ini. yang pasti, yang mudah-mudahan, semua penantannya, terhibur, terus juga, harapannya, adalah, mencapai, target yang diinginkan, penantan diinginkan, terus juga, bisa mengedukasi juga, dan, khusus untuk para orang, juga mungkin orang-orang yang kayak, belum pernah kesini, bagi kalian, ya, you can, you can, you can, you can be here, you should be here. Karena, banyak tempat wisata, yang minta kalian eksplor juga disini, why not let us out? Tadi kan, Dibilang, hotelnya di gacai 5 juta orang. Beban gak buat kamu, untuk, untuk hotel sendiri, untuk makan sendiri. Beban, itu beban sih, enggak, aku juga lebih berhenti ada aja sih, untuk memerankannya, dan kayak, aku menempatkan diri aku sebagai pembaca juga nih kayak, aku sebagai pembaca aku pengen karakternya seperti apa sih terus bayangannya kayak apa sih, kok kayak gini nih jadi aku berusaha untuk memposisikan diri atas dari pembaca biar kayak apa yang diekspektasikan oleh pembaca benar-benar bisa aku tuangkan sebagai seorang aktor dan visual yang memang dimilikan oleh para pembaca disitu tapi kalau masalah cerita dalam film ini katanya ada pembacaan drakornya juga? iya, betul gimana nih, kamu sendiri tidak drakor juga? tidak drakor banget, 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 banget benar, benar, benar gimana saya kontakkan film ini dengan muangka buangkak terlihat? itu dia yang bikin aku semangat sih, karena pada saat gue kesempatannya wah ini sih drakor banget, wah aku dalam setiapnya aku langsung mempikiran saat itu favorit aku yang memang hampir sama treatmentnya seperti The Boss ini, dia tuh langsung nonton lagi karena nonton mendapetin reviewnya gimana sih jadi sekretaris dan segala macam terus juga disitu kan karakternya Elena ini maksudnya dia disukain seorang boss, tapi gimana dia gak dapet kayak kesan kayak ih disukain boss, kesan sekretaris kan kayak image-nya kadang orang berpikirnya gak selalu positif ya? gitu gitu, nah aku pengen kertasannya lebih kayak dia mengambil dari karakter salah satu di drama korea 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 takut dia tetap profesional sampe nya lalu nya juga karena si bosnya sudah membencikan cintanya tapi untuk cuka brator sendiri kah memang suka karena alur ceritanya atau memang karena tokoh-tokohnya ganteng? semuanya kayaknya semuanya kayaknya dari abad ceritanya, terus juga aku sebagai actor juga melihat mereka ber-acting yang lepas itu kayak mereka hebat juga tapi ya punya khasnya sendiri yang kayak gak ada salingan gitu contoh juga karena memang kita eksternya natural dan bagus, totalitas dan banyak-banyaknya ya dari segi cerita dan nonsur-nonsur lainnya juga sih seperti mereka juga dan janteng ada ini gak? info yang sendiri dari kami? ada tokohnya siapa ini? atau aktor-aktor? aktor, aktor, aktor aku suka aku suka Namjuyok sama Sehun Sehun Exo sih dan dia sekarang menambah ke eksternya juga karena tampan? of course tidak memungkiri artinya terima kasih terima kasih terima kasih